Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga selalu diberi kesehatan Selama pembelajaran daring Hari ini kita akan belajar Matematika Wajib Kelas 12 Semester Ganjil Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu kita nanti bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwarasula Rabbi zidni ilman nafi'an Warzukni fahman Hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar Meliputi 4.1 Yaitu menentukan jarak dalam ruang Dalam kurung Tentar titik Titik ke garis Dan titik ke bidang Dengan tujuan pembelajaran Diharapkan setelah pembelajaran Siswa dapat menentukan jarak titik ke bidang Sebelum pada jarak titik ke bidang Saya ingatkan tentang kedudukan garis tegak lurus pada bidang Garis dikatakan tegak lurus pada sebuah bidang Jika garis tersebut tegak lurus dengan dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang Perhatikan ilustrasi berikut Jadi garis G dikatakan tegak lurus dengan bidang V Jika garis G ini tegak lurus dengan dua garis A dan garis B Gimana? Garis A dan garis B ini ada pada bidang Karena garis G ini tegak lurus dengan garis A Dan garis G tegak lurus dengan garis B Sehingga secara otomatis garis G akan tegak lurus dengan bidang V Jadi ini yang dikatakan garis tegak lurus dengan bidang Jarak titik ke bidang Perhatikan peragaan berikut Jadi peragaan ini nanti menunjukkan jarak antara titik A ke sebuah bidang Itu bidang-bidang V Ini titik A dengan bidang V Maka jaraknya Nah ini Panjang ruas garis Panjang ruas garis Yang tegak lurus dari titik A ke bidang-ke bidang V Nah saya tunjukkan bagaimana cara mencari jarak titik ke bidang Yang pertama Yang pertama dari titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang ada pada bidang Yang kedua selalu membentuk suatu segitiga dari titik terhadap garis pada bidang Misalnya seperti ini Titik A ke bidang V Maka titik A diproyeksikan ke bidang V Diperoleh titik A aksen Jadi ini diproyeksikan secara tegak lurus Secara tegak lurus Nah titik A aksen ini Melalui garis F dan melalui garis G Dimana garis F dan garis G ini tegak lurus dengan garis A aksen Ya Misalkan Disini Pada garis G Terdapat Titik B dan titik C Pada ujung-ujungnya Maka dari titik A ke garis B C Ini akan membentuk segitiga A B C Jadi dari titik A ditarik garis ke ujung garis Itu titik B dan titik C Maka disini terlihat sebuah segitiga Nanti bisa segitiga sama kaki Bisa segitiga sama sisi Maka jarak titik A ke bidang V Itu sama dengan jarak titik A ke garis B C Ya Saya ulang Jarak titik A ke bidang V Itu diwakili dengan jarak titik A ke garis B C Sehingga jarak titik A ke bidang V Itu sama saja dengan mencari panjang A aksen Prinsipnya Jarak titik ke bidang Itu selalu kita alihkan jarak titik ke garis Ya Jadi garis yang benar-benar representatif Pada bidang itu Jadi garisnya bukan garis sembarangan Tapi garis yang mewakili bidang Untuk yang belum paham Untuk jarak titik ke garis Bisa kalian lihat pada video sebelumnya Konsep penting pada bidang yang dibentuk Pertama Segitiga sama sisi Itu panjang sisinya sama Jika ditarik garis tinggi Maka akan membagi Sisi dihadapannya Sama besar Yang kedua Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki Panjang kakinya memiliki ukuran yang sama Jika ditarik garis tinggi Maka akan membagi Sisi yang dihadapannya Juga sama Sama besar Jadi Selalu Gunakan garis tinggi Pada segitiga Contoh pertama Kita bahas yang muda Bunyinya diketahui Kubus A, B, C, D, E, F, G, H Ini gambarnya Dengan panjang rusuk 10 cm Pertanyaannya Jarak titik H Ke bidang B, C, G, F Adalah Pertama Kita harus tahu Titik H Dan letak Bidang B, C, G, F Nah setelah ini Setelah tahu Titik H Dan titik B, C, G, F Kita perhatikan Ternyata Jarak titik H Ke bidang B, C, G, F Diwakili Dengan panjang H, G Kenapa? Karena Hanya garis H, G, L Yang tegak lurus Dengan bidang B, C, G, F Garis HG Garis HG Merupakan rusuk Yaitu 10 cm Jadi jarak H Ke B, C, G, F Sama dengan 10 cm Masih mudah Kita ke contoh yang kedua Diketahui Kubus H, B, C, D, E, F, G, H Panjangnya Gambarnya seperti ini Dengan panjang rusuk 10 cm Pertanyaannya Jarak titik A Ke bidang B, D, H, F Nah Titik A B, D, H, F Jadi bidangnya seperti ini Nah Titik A Ditarik garis yang Tegak lurus Dengan bidang B, D, H, F Kita peroleh bahwa Jarak titik A Ke bidang B, D, H, F Ini diwakili Oleh panjang A, P Ya Karena yang tegak lurus Jadi mencari jarak Titik Ke bidang ini Mencari jarak yang terpendek Atau yang tegak lurus Ya A, P disini Tegak lurus dengan B, D Otomatis Garis A, P ini Tegak lurus dengan Bidang Ya A, P sendiri Merupakan setengah Dari diagonal A, C Setengah dari A, C A, C itu Diagonal sisi Ya Jadi Diagonal sisi Rumusnya Rusuk akar 2 Itu 10 akar 2 A, C diganti 10 akar 2 Setengah dari 10 akar 2 Ya 5 akar 5 akar 2 Jadi jarak A Ke B, D, H, F Nilainya 5 akar 2 cm Contoh yang ketiga Saya beri yang agak sulit Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H Masih dengan kubus Dengan panjang rusuk Rusuknya 6 cm Yang ditanyakan Jarak titik C Ke bidang B, D, G Adalah Kita harus tahu Titik C Letaknya disini Dan bidang B, D, G Nah ternyata Ini membentuk Sebuah Segi Tiga Seperti penjelasan Yang pertama Ya Kita tarik Garis tinggi Nah Dari garis Dari titik G Kita tarik Atau kita proyeksikan Tegak lurus Ya Di titik P Disini kita buat Titik sendiri Saya beri nama titik P Maka Jarak titik C Ke bidang B, D, G Diwakili Dengan jarak Titik C Ke garis G, P Seperti pembahasan Titik ke garis Ya Kita tarik Titik C Ke ujung garis Ke ujung titik P Dan Ke Titik G Maka disini Membentuk Sebuah segitiga Biar gampang Segitiga Saya bawa keluar Saya beri nama segitiga Sesuai dengan gambar ini Segitiga P C G Dan ini C ke garis PG Saya beri nama Proyeksikan Dengan nama C aksen Ya C, G C, G itu rusuknya Rusuknya 6 cm Nah P, C Kita cari P, C disini Setengah dari A, C Nah A, C itu kan Diagonal sisi Jadi setengah dari Diagonal sisi Rumusnya adalah Rusuk akar 2 6 akar 2 Ya 6 dibagi 2 3 Jadi P, C itu sama dengan 3 akar 2 cm Saya tulis disini Nah P, G Kita cari P, G dulu Perhatikan ini Sekitiga siku-siku ya Kita cari dengan Rumus Pitagoras Jadi mencari P, G itu sama dengan Akar dari P, C kuadrat Ditambah C, G kuadrat Sama dengan Akar P, C kita ganti dengan 3 akar 2 kuadrat Ditambah C, G nya Kita ganti dengan 6 kuadrat Sama dengan 3 akar 2 kuadrat 3 dikuadratkan 9 9 kalikan 2 18 Ditambah 6 kuadrat 36 Hasilnya adalah Akar 54 Akar 54 Sama dengan Akar 9 kali 6 Ya Diperoleh 3 akar 6 cm Saya tulis disini P, G 3 akar 6 cm Lalu mencari C, C aksen Seperti Konsep Jarak titik Ke garis Kita gunakan Konsep Luas segitiga Kita gunakan Luas segitiga P, C, G Dengan alas P, C, G Di sini Sama dengan Luas P, C, G Tapi dengan Alas yang P, G Luas segitiga P, C, G Yang pertama Itu rumusnya Setengah Dikali alasnya P, G Tingginya C, C aksen Nah Akan sama dengan Luas P, C, G Itu yang setengah Dengan alas P, C Dikali tingginya Yang C, G Setengah dicoret Sehingga Diperoleh P, G Kita masukkan Tiga akar 6 Dikali C, C aksen Sama dengan P, C Tiga akar 2 Dikali C, G 6 Sehingga Mencari C, C aksen Tiga akar 2 Dikali 6 Ini dibagi Dengan Tiga akar 6 Tiga bisa dicoret Sehingga C, C aksen Sama dengan Akar 2 Kali 6 Dibagi akar 6 Kalau sudah menemukan Seperti ini Kalikan dengan Sekawan Sekawannya Yang lihat Yang di bawah Yaitu akar 6 Per akar 6 Jadi pembilang Kalikan akar 6 Penyebut Kalikan akar Akar 6 Sehingga C, C aksen Sama dengan Akar 2 Kali 6 Kali akar 6 Yang penyebutnya Akar 6 Kali akar 6 Ya, 6 sendiri Kemudian 6 dicoret Diperoleh C, C aksen Akar 12 Dari mana akar 12 Akar dari Yang dalam Dikalikan 2 kali 6 Akar 12 Itu sama dengan 4 kali 3 Sehingga C, C aksen Itu sama dengan 2 akar 3 Sentimeter Jadi jarak Titik C Ke bidang BDK Itu sama dengan 2 akar 3 Sentimeter Nah Sekarang ada Cara cepatnya Ini cara panjang Saya ajari Cara cepat Perhatikan Gambar ini Jarak Titik C Ke bidang BDK Yang ditanyakan Itu sama dengan C, P Panjang C, P Nah C, P Itu ruas Garis Yang dibuat Melalui Titik C Dan tegak Lurus Dengan GT Kalau kita Perhatikan C, P Ini Merupakan Sepertiga Dari C, E C, E Merupakan Diagonal Ruang Diagonal Ruang Dirumuskan Dengan Rusu akar 3 Sehingga Sepertiga Dari 6 akar 3 Yaitu 2 akar 2 akar 3 Jadi Jarak C ke BDK Itu Dihasilkan 2 akar 3 cm Ya Nah ini Ingat Pada Kubus ABCD EFGH Khusus Kubus Ya Dengan Rusuknya A1 A Di sini Bisa diganti Angka Berapapun Maka Berlaku Bahwa Yang pertama Jarak C ke BDK Bentuknya Seperti ini Itu Dengan Rumus Setengah A Akar 3 Kalau Jarak E Kalau jarak titik E E ke BDK Yang ini Itu 2 per 3 A Akar 3 Jadi Bisa Langsung Gunakan Rumus Ini Jadi Dia guna Ruang Ini Dibagi Menjadi 3 Bagian Demikian Materi Yang bisa Saya Sampaikan Sebelum Mengakhiri Marilah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh